Intro Halo adik-adik, kita kembali lagi dengan soal tentang suku banyak Jika diketahui, suku banyak 4x pangkat 7 dikurangi 8x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 4 Dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 15x dikurangi 22 Yang ditanyakan adalah nilai x sama dengan min 2 dengan metode Horner Oke, mari kita jawab, kita masuk ke langkah yang pertama Di langkah yang pertama, kita akan menggunakan metode Horner ya untuk mencari nilainya Persamaan suku banyaknya adalah 4x pangkat 7 dikurangi 8x pangkat 5 Ditambah 4x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 15x dikurangi dengan 22 Kemudian kita gambarkan terlebih dahulu untuk metode Hornernya Nah, jadi disini untuk x sama dengan min 2 kita tuliskan angka min 2 disini Ini karena ini ya, x nya sama dengan min 2 Selanjutnya kita tuliskan variabelnya mulai dari x pangkat 7 x pangkat 6 x pangkat 5 x pangkat 4 x pangkat 3 Cukup ya, coba kita hapus dulu x pangkat 6 x pangkat 5 x pangkat 4 x pangkat 3 x pangkat 2 x pangkat 1 x pangkat 0 Nah, selanjutnya kita tuliskan selanjutnya kita tuliskan di bawahnya itu adalah koefisien dari masing-masing variable x pangkat 7 koefisiennya adalah 4 kita tuliskan di bawah sini 4 x pangkat 6 tidak ada jadi koefisiennya adalah 0 x pangkat 5 koefisiennya adalah negatif 8 x pangkat 4 koefisiennya 4 x pangkat 3 koefisiennya negatif 5 ya kemudian x pangkat 2 koefisiennya tidak ada jadi dia 0 x pangkat 1 adalah 15 dan x pangkat 0 adalah negatif 22 Oke, selanjutnya angka 4 ini akan langsung turun ke bawah kemudian kita tarik ke atas 4 ini akan kita kalikan dengan negatif 2 ini kita kalikan dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif 8 selanjutnya akan kita jumlahkan 0 ditambah negatif 8 hasilnya adalah negatif 8 kemudian kita tarik lagi ke atas kita kalikan dengan negatif 2 lagi hasilnya adalah 16 ya kita tuliskan di sini 16 selanjutnya kita jumlahkan negatif 8 ditambah dengan 16 hasilnya adalah 8 jadi di sini kita tuliskan angka 8 selanjutnya kita tarik ke atas lagi kita kalikan dengan negatif 2 8 dikalikan dengan negatif 2 adalah negatif 16 kita tuliskan di sini negatif 16 4 ditambah dengan negatif 16 hasilnya adalah negatif 12 selanjutnya kita tarik garis ke atas lagi kita kalikan dengan negatif 2 hasilnya adalah 24 ya hasilnya adalah 24 kemudian 24 kemudian 24 ditambah dengan negatif 5 hasilnya adalah 19 jadi kita tuliskan 19 kemudian kita tarik ke atas lagi kita kalikan dengan negatif 2 negatif 2 yang didapatkan dari sini ya negatif 2 oke hasilnya adalah negatif 38 kita tuliskan negatif 38 ditambahkan dengan 0 hasilnya adalah negatif 38 selanjutnya kita tarik lagi ke atas kita kalikan lagi dengan negatif 2 negatif 38 dikalikan dengan negatif 2 hasilnya adalah 72 ya kemudian 15 ditambah dengan 72 hasilnya adalah 9 hasilnya ini 76 maaf maaf ini 76 hasilnya adalah 91 kemudian kita tarik ke atas lagi kita kalikan dengan 2 kita kalikan dengan negatif 2 ya kita kalikan dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif 182 kemudian kita tuliskan di bawah negatif 182 ditambah negatif 22 hasilnya adalah negatif 204 nah jadi didapatkan kita masuk ke langkah yang kedua ya di langkah yang kedua ini untuk F nilainya dari min 2 untuk F F itu adalah itu adalah suku banyaknya tadi 4 X pangkat 7 dikurangi 8 X pangkat 5 ditambah 4 X pangkat 4 dikurangi 5 X pangkat 3 ditambah 15 X dikurangi 22 hasilnya untuk F min 2 dengan metode Horner adalah negatif 204 oke jadi didapatkan kesimpulan bahwa nilai X sama dengan negatif 2 untuk 4 X pangkat 7 dikurangi 8 X pangkat 5 ditambah 4 X pangkat 4 dikurangi 5 X pangkat 3 ditambah 15 X dikurangi 22 dengan menggunakan metode Horner diperoleh hasilnya adalah negatif 204 nah oke demikian adik-adik untuk soal kali ini semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax